Bu Dewi Maaf Pak Radir Maaf ya Bu Saya sengaja ngikutin Bu Dewi sampai kesini Untuk apa Pak Radir? Pak Radir tadi tau kan kalau saya diantar sama Unimida juga Oh iya saya tau Sekali lagi saya minta maaf ya Nah soalnya terus terang Saya masih khawatir dengan keselamatan Bu Dewi Sebagai teman saya ngerasa Saya punya tanggung jawab untuk bisa menghubungi Bu Dewi Terima kasih atas perhatian dan kebaikannya Pak Radir sama saya Tapi insya Allah saya baik-baik aja Pak Kalau gitu saya permisi masuk ke dalam Bu Dewi Saya mau kerja Maaf Jadi sekarang kamu kerja disini Kalau boleh tau Dewi pulang jam berapa? Kalau gak keberatan biar nanti saya jemput kesini Kita bisa pulang sama-sama Maaf Pak Radir Sebaiknya Pak Radir gak usah jemput saya Saya gak mau nanti semakin banyak fitnah yang datang ke saya Oh enggak Saya cuma Maksud saya gak bukan begitu Tapi saya mohon Pak Radir Pak Radir ngertiin posisi saya sekarang Saya permisi Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Dewi benar Gak seharusnya aku terlalu dekat sama dia Karena itu malah bisa bikin orang yang ngeliatnya jadi salah paham sama Dewi Aku akan menghargai keputusan kamu Dewi Saya udah curiga pasti Radir ikutin Dewi sampe kesini Enggak Saya gak bisa diem aja Saya harus kasih dia pelajaran Supaya dia gak berani diketin Dewi lagi Terima kasih telah menonton Setahulah Setahulah Mau apa sih itu mobil? Itu bukannya mobilnya Faris Mau apa dia? Ini pelajaran kecil buat kamu Radir Sekali lagi kamu deketin Dewi Saya akan ngelakuin hal yang jauh jauh lebih dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton